Yang penting diimbangi dengan kemajuan fasilitasnya juga sih mbak itu aja. Kalau pelayanannya lebih baik sih gak apa-apa ya, cuman yang sekarang itu aja kayak di rumah sakit antriannya atau apanya. Kadang saya perhatiin ya, saya kan BPJS pribadi, bukan yang bantuan dari pemerintah. Agak lebih diduluin daripada yang dapat bantuan. Mungkin harus dikaji ulang juga kan ya, soalnya BPJS kan emang diperuntukkan untuk masyarakat kalangan menelak bawah gitu. Jadi 60 persen mungkin lumayan juga ya. Kalau besarannya mungkin bisa dipertimbangin lagi ya, kalau sampai 60 persen itu kalau besar. Tadi kita simak di pembuka sekpen ini ada komen dari masyarakat yang memang agak keberatan seperti itu. Karena memang tadi berbanding terbalik dengan pelayanan BPJS saat ini yang memang banyak sekali mendapat kritikan ya, antrian, obat, segala macem. Ditolak juga oleh rumah sakit. Padahal sudah bayar ya, harusnya tadi haknya bisa didapatkan dengan maksimal. Dan yang menarik lagi juga bahwa cita-cita ini kan memang tadi untuk menutup defisit yang kita berharap ada surplus 17,2 triliun yang disampaikan Ibu Sri Mulyani. Tentunya ini niat yang memang ya niat baik. Tapi di satu sisi kalau kita cerna bahwa dengan kenaikan dari yang kelas 1 mandiri tadi 80 ribu hingga 160 ribu itu 100 persen. Pertanyaannya, kalau ada yang tidak patuh terhadap Iuran ini, bukan untung malah buntung. Saya ke Mas Timbul, Mas kalau kita punya let's say pandangan seperti ini bahwa oke naik gitu, belum tentu mau bayarkan masyarakat. Dan akhirnya ya tadi surplus nggak dapat malah defisitnya nambah. Bisa seperti itu? Bisa. Jadi begini, kenaikan yang sangat besar ini berakibat satu utang Iurannya meningkat. Jadi yang non-aktif akan meningkat. Kedua, atau kelas 1 dan kelas 2 yang 4,6 juta dan 6 juta ini pindah ke kelas 3. Misalnya kelas 2 ya, kelas 2 begini. Dia bilang, oke saya kelas 2 bayar 110 ribu berat. Oke deh saya bayar 42 ribu saya ke kelas 3. Ketika dia masuk ke rumah sakit, dia bisa pakai permain cash 51 tahun 2018. Dia bilang gini, kan dapetnya kelas 3 nih. Rumah sakit saya mau naik satu tingkat ke kelas 2. Visinya saya bayar deh. Artinya apa? Tuh dia dapet kelas 2 juga kan, tapi dia tidak membayar 110 ribu per bulan. Setiap bulan. Oke. Pada saat dia sakit saja. Nah ini akhirnya apa? Potensi ya misalnya 80 ribu yang selama ini dibayar. Katanya kelas 1 yaudahlah saya pindah ke kelas 3. Hanya dapet 42 ribu. Oke. Jadi kemungkinan kenaikan yang sangat besar ini akan kontraproduktif menciptakan pendapatan untuk mandiri lebih rendah. Ya kan? Karena yang kelas 1 dan kelas 2 merasa 110, 160 saya berat. Oke. Tapi saya mau jadi peserta BPJS. Saya turun aja ke kelas 3. Boleh gak? Boleh. Oke. Yang 20 juta ini akan menumpuk nih. Yang 4 juta, 6 juta ke sini nih. Nah untuk kelas 2, dia bilang saya kalau mau dirawat ya tinggal pakai permen cash 51 2018. Saya bayar selisihnya. Toh akhirnya saya dapet kelas 2 juga kan. Oke. Nah kelas 1 yang turun, dia bilang oke deh saya bayar selisihnya. Gak dapet kelas 1, kelas 2 oke lah. Oke. Nah kan artinya menjadi diakal-akalin sehingga pendapatan iurannya malah turun. Oke. Nah ini kontraproduktif menurut saya. Oke. Yang tadinya berharap naik, malah turun. Oke. Nah Mbak Putih, ada gak Mbak Analisa ini juga dari Komisi 9 bahwa terkait ya celah ini dan juga tadi. Kalaupun naik, belum tentu masyarakat tadi mau bayar renangkan tadi turun dari grade 2 ke 3. Ada seperti itu? Ada. Kita sudah memperingatkan ya. Kita sudah memperingatkan. Kan artinya faktor dari defisit ataupun kekurangan dari BPJS ini kan tidak semata-mata tadi ya. Oke. Besaran premi ini. Tapi kalau kinerja dari lembaganya juga tidak bertambah baik seperti yang disampaikan tadi Pak Timbul ya. Gak akan tercapai yang namanya surplus itu gitu. Yang ada ya tadi drop out jauh lebih banyak ya. Oke. Sehingga menjadi kontraproduktif gitu. Jadi memang harus benar-benar dicermati. Artinya sebenarnya ya negara sudah hadir gitu ya. Di dalam 151 juta penduduk ya. Yang memang sudah ada di APBN dan APBD. Ya memang sisanya ini kan yang tiada di 32 juta ini ya. Yang tentu yang harus sebenarnya dibenahi. Oke. Baik. Nah kalau saya ke Mas Timbul. Mas. Ya sudah lah ya. Beginilah wacana yang ada dengan segala macam kekurangannya. Tapi kalau pun naik mas. Ya. Ini let's cut to the point aja. Bisanya berapa sih? Ya. Kalau pun naik. Ya. Jadi gini. Saya sih sebenarnya mengusulkan begini. Misalnya kelas 3 itu dari 25.500 naiklah paling maksimal itu 30.000. Dari 25 itu. Oke. 30.000. Nah terus kemudian yang kelas 2 51. Kita maksimalkan ke 60.000. Dari 51. Oke. Dari yang 80. Yang 80 ini gimana? 90. Memang kenaikan iurannya itu tidak akan sebesar yang tadi kan gitu ya. Tapi paling tidak dia bisa menjamin bahwa yang kelas 1 tetap di stay di kelas 1 dan membayar. Ya. Oke. Nah itu ya. Oke. Nah. Oke. Terus kemudian dia nggak mau turun gitu kan. Nah. Kemudian yang kalau kita baca perpes 82 pasal 38 ya. Kan itu dinyatakan kenaikan paling lambat 2 tahun. Nah selagi ini 2020 dinaikkan pelayanan ditingkatkan. Oke. Nah bisa nggak 2021 dinaikkan lagi? Bisa. Oke. Karena pasal 38 kan bilang paling lambat 2 tahun. 2 tahun. Setahun ini naik. Naik. Tahun depan naik. Tapi dengan prasyarat kinerja BPJS Kesehatan dinaikkan. Sehingga menciptakan trust. Jadi masyarakat bilang naik sekian. Wah pelayanannya bagus. Oke. 2021 dibilang naik lagi. Oke. Setujuh. Karena pelayanan udah bagus. Nah jadi tetap bahwa iuran itu naik menambah pendapatan BPJS. Sehingga bisa lah mungkin 2020 pun memang tidak akan terjadi surplus. Oke. Maling tidak menurunkan defisit yang cukup signifikan. Nah 2021 kita naikkan lagi. Tapi tadi saya bilang harus pelayanan dinaikkan. Oke. Tingkatkan. Oke. Nah 2021 mudah-mudahan break happen point. Oke. Setelah nggak surplus. Oke. Ya. Paling tidak. Tidak defisit. Tidak defisit kan gitu. Oke. Nah setelah sistemik. Setelah dilakukan apa namanya langkah-langkah yang baik ini. 2022-2023 mungkin akan surplus. Oke. Jadi bertahap saja. Oke. Kalau sekarang dinaikkan langsung sebesar 80 ribu. 100% tadi. 100% saya bilang kontraproduksi. 80 ke 160. Nah mas Timbul kalau analisa anda tadi seperti itu. Bisa naik tapi tidak signifikan. Agar tadi tetap stay ya. Pada level yang masing-masing. Sehingga kita tidak kehilangan tadi. Iya. Mereka. Nah tapi kalau sekarang pemerintah ya tadi punya wacananya pengen naiknya jomplang gitu. 100% dari 80 ke 160. Anda melihat disini kenapa? Kalau anda tadi kan punya analisa. Sebenarnya kita bisa kok naik pelan-pelan. Nggak harus 100%. Tapi pemerintah kenapa ngotor disini? Anda melihatnya seperti apa? Jadi gini memang kan para analis JKN ini melihat bahwa utilitas PBPU mandiri ini memang besar. Oke. Yang paling rendah itu PBI, APBN. PBI. Baik rawat inak maupun rawat jalan. Itu rendah. Oke. Nah makanya ada ide, wah dipisahkan aja nih rakyat miskin subsidi orang kaya. Kan begitu. Tapi sebenarnya nggak begitu. Konteks gotongernya nggak begitu. Nah. Jangan dong. Saya mau mengatakan begini ya. Sebenarnya kan yang kita harapkan adalah ada peningkatan pendapatan iuran. Ya. Kita harus cari lagi segmen apa yang potensi menambah pendapatan iuran. Yang belum dikejar itu, yang belum diseriusin oleh pemerintah adalah peningkatan kepesertaan PPU badan usaha. Betul. Yang sekarang jumlahnya per 30 Juni 2019 itu sekitar 14,7 juta. Oke. Kalau kita bandingkan peserta jaminan kecelakaan kerja dan kematian di BPJS ketenang kerjaan itu 19 juta. 19 juta. Ini masih 14-an juta. Ada selisih 4 jutaan. Oke. Saya udah hitung 1 juta kenaikan itu bisa mengkontribusi penambahan hampir 2 triliun. Oke. Artinya apa? Ini yang ditemukan oleh BPKP. BPKP mengatakan begini. Ini ada peserta PPU-BU yang masih banyak belum menjadi peserta JKN. Padahal Perpres 111 2013 mengatakan paling lambat 1 Januari 2015 seluruh perusahaan kecil menengah besar wajib ikut. Wajib ikut. Kalau tidak ikut ada sanksi. Tidak dapat layanan publik. Ini udah 5 tahun. 4 tahun dari 2016 sampai sekarang. Enerjanya BPJS Kesehatan tidak jalan. Oke. Untuk PPU-BU ya. Oke. Nah ada juga nih. Sorry sedikit lagi. Oke. Inpres 8 2017 mewajib memerintahkan kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja, CQ Pengawasan Tenaga Kerja, dan Wasrik BPJS Kesehatan. Untuk bagaimana mengajak semua apa, meminta supaya seluruh pekerja ini ikut. Oke. Tapi kan tidak signifikan juga. Oke. Kenaikannya. Dan per 30 Juni 2019 sekarang ini baru 14,7 juta. Kalau dengan keluarga betul 32 juta. Tapi kan yang bayar 14,7. Nah inilah yang harus dipokuskan. Karena apa? PPU swasta ini kan adalah kelompok orang yang upahnya pasti. Tanggal 1, tanggal 25, tanggal 15. Ya kan? Kalau mandiri kan kerja dulu baru dapat. Oke. Nah kedua, mereka ini kan relatif orang-orang yang udah sadar dengan preventive promotive. Jadi utilitasnya juga bisa ditekan. Dan yang ketiga, mereka juga banyak perusahaan yang sudah ikut ke asuransi kesehatan swasta. Bisa menggunakan itu. Oke. Nah inilah yang harusnya dikejar nih. Karena temuan BPKP ini masih banyak. Berarti dengan kata lain singkatnya nih Mas Timbul ya. Ada kok cara lain. Ada cara lain. Nah Mbak Putih ada cara lain sebenarnya. Gimana nih? Justru kami melihat tadi. Karena kan tadi seperti yang disampaikan Pak Timbul. Kelas tiga ini adalah kelompok yang bisa dibilang rentan miskin. Potensial miskin gitu kan. Nah justru kami beranggapan untuk tidak mereka yang justru dibebankan. Kalaupun ada kenaikan jangan yang justru kelas tiga ini. Kalau kita ingin adanya tadi tetap ada prinsip gotong royong. Tentu bagaimana kelas satu dan kelas dua disesuaikan. Tapi itu tadi penyesuaiannya tentu harus dilihat dari kemampuan daripada masyarakat. Ya asas keadilan tadi. Oke kita jeda dulu Mbak Putih. Stimbul seru sekali. Insight ini luar biasa. Jadi kita bisa menganalisa ini dari berbagai perspektif. Tidak melulu naik duluan ini ya. Tanpa pertimbangan ya. Karena tidak mau dong masyarakat jadi sapi pera. Apalagi tadi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Harus membebani mereka yang sebenarnya bisa lebih lagi bayar untuk BPJS ini. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih.